Beralih ke Kabupaten Klaten, lestarikan kesenian daerah agar lebih dikenal di masyarakat luas, warga kampung Bugisan Kabupaten Klaten menggelar festival Candi Kembar yang menampilkan berbagai kesenian tradisional. Pada gelaran tahun ke-2 ini, 8 gunungan hasil bumi yang diperbutkan masyarakat menjadi agenda tambahan. Di arak dari Candi Sewu menuju Candi Plausan atau Candi Kembar, 8 gunungan hasil bumi ini merupakan agenda tambahan dalam gelaran festival Candi Kembar 2017. Pada acara tahun ke-2 ini, 8 gunungan hasil bumi ini selanjutnya diperbutkan seluruh wisatawan dan masyarakat yang memadati pelataran Candi Plausan Bugisan Klaten. Festival Candi Kembar yang berlangsung 3 hari, mulai Jumat sampai Minggu menampilkan berbagai pagelaran seni, yang ditampilkan di atas panggung berlatar belakang Candi Plausan. Festival yang dikemas lebih meriah dari tahun sebelumnya, diharapkan dapat menjadi ajang promosi desa wisata Candi Plausan. Tujuan kami membuat festival ini adalah untuk mengangkat, yaitu pesenian di daerah yang kita punya, kita punya jantilan, punya gejok lesuk, punya pering sedapur, punya karawitan, itu akan kita tampilkan semua di sini. Tujuannya supaya anak muda tertarik dengan adanya kegiatan seperti ini. Festival yang digelar selama 3 hari ini mendapat apresiasi dari wisatawan dari luar wilayah Klaten. Mereka sengaja datang untuk mengetahui acara tradisi budaya yang kini sudah mulai hilang. Saya sendiri berasal dari Malang, di Malang sudah sangat jarang sekali ada budaya seperti ini. Kebetulan saya ada di sini dan sudah ada budaya ini, jadi saya menyempatkan waktu dan menambah wawasan saya terkait Klaten itu sendiri. Saya kecungutan nih, saya dapat gini-gini tuh. Terus ancaranya dibuat apa ini? Buat sayur. Buat di masa sendiri. Kalau Ibu Asli dari mana? Saya dari Jakarta. Ini baru pertama kali atau? Baru pertama kali saya, baru pertama kali tapi dua kali ini acaranya. Bagus, sangat beriak. Beriak banget, saya kan ikut. Desa Bugisan merupakan satu dari 40 desa di Klaten yang mulai mengembangkan diri sebagai desa wisata. Untuk bisa mewujudkannya, pemerintah setempat akan menjadikan festival Candikembar sebagai agenda tahunan agar lebih dikenal sampai mancanegara. Angga Eka melaporkan untuk NET. Berita terkaitan selanjutnya. Terima kasih.